Intro Halo semua, semuanya tentang channel Mato Gaming Oke cuy, jadi hari ini gue mau ngebahas sesuai judul kali ini ya Hero Poveus Hero bapak-bapak berubahan ini yang lagi banyak banget diband di hampir semua grafik cuy Jadi pembahasan kali ini gue akan bahas cara counter Poveus Dan beberapa hero counter untuk hero Poveus satu ini cuy Tapi sebelumnya pasti ada aja tuh yang bilang kan Bang ngapain sih nge-repot-repot nge-counter kan, tinggal ban aja bang Gini cuy, emang sih nge-ban jadi salah satu solusi Tapi pas lu main solo ring, pernah gak sih lu ketemu orang yang asal ban aja gitu Atau yang gak paham first pick ataupun second pick Dan jadinya hero ini lepas gitu kan Padahal strategi ban tuh di draft pick tuh ada cuy Dan masih banyak banget pemen kita yang belum paham soal ini Jadi kalo suatu saat hero ini lepas, enggaknya lu punya spare hero yang lu pahamin Untuk gak terjadinya efek snowball gitu dari hero Poveus satu ini cuy Itu yang gue maksud sih Ayo deh, gak usah bahasa-bahasa lagi nih ya Gue masuk ke pembahasan aja nih cuy Jadi cara counter Poveus yang pertama nih Pas nih hero gue ibaratnya lepas di draft pick ya Usahain lah minimal kalian tuh gak pick hero yang banyak dash Atau yang punya banyak skill blinknya gitu cuy Walaupun gak menutup kemungkinan kalian tetep pick hero-hero yang nge-blink gitu Tapi ya jangan yang bener-bener ngandelin skill blinknya banget lah gitu intinya cuy Contohnya nih ya Kayak Benedetta, Chou, Wenwen, Lancelot, yang gitu-gitulah Yang ngebuat bener-bener si bapak-bapak beruban ini jadi kesenangan lah Kayak nemu yang mainan baru gitu kan Karena cooldownnya si Poveus ini dari ultimate-nya bisa makin cepet deh Kalau di sekitarnya banyak hero-hero yang tipe kayak gitu cuy Yang kedua cara counter Poveus nih ya Kalian bisa ini siasatin Misalkan kalian pake spell flicker ya Bisa kalian ganti pake spell sprint gitu Atau minimal kalian tuh gak flicker pas deket dia banget cuy Jalan kaki aja slow Palingin kena getok sekali doang Ya intinya gak memicu bapak-bapak ini loncat-loncatan lah gitu cuy Yang ketiga cara counter Poveus adalah Dengan hero-hero counternya cuy Hero yang udah gue siapin nih Ada 5 hero counter yang udah gue pilih Dan udah gue analisa sih Anjay ya Seenggaknya minimal bisa nge-contest balik lah cuy Atau nyeimbangin di lainnya Gak bener-bener nge-fit di tim intinya sih gitu Yang gue harapin ya Tapi semua balik lagi ke pilotnya masing-masing sih Oke cuy, langsung aja nih Yang pertama yang gue pilih untuk nge-contest Poveus adalah Esmeralda nih Ini sih kebanyakan orang daripada tau ya Tapi emang bener sih nih hero adalah counter alami ya Si bapak-bapak beruban ini cuy Entah lu main saat buy one di lane Atau pas adu mekanik Hero ini tetap menang cuy Kemungkinannya lebih besar sih Dan tips mu counter Poveus menggunakan Esmeralda sih Ya lu tinggal mainin skill 1 sama skill 2-nya aja sih Menurut gue Pas udah deket lu Lu tidak enggak usah ragu lah intinya Udah fix si shield-nya si bapak-bapak ini Keserap semua cuy Sama si Esmeralda ini Karena si Esmeralda ini emang ngedukung ya Sama pasip yang bisa nyerap ultinya jadi darahnya gitu kan Atau pas-pasit teamfake ya lu bisa cari deh tuh Poveusnya lompat kemana Bener-bener lu tempel aja terus Serap semua shield-nya Pokoknya nih hero udah bener nomor 1 ya Counter alaminya Poveus cuy Dan lanjutnya hero kedua untuk meng-counter Poveus adalah Min Sitar cuy Hero yang sama-sama bisa nge-counter hero-hero tipe Blink ini Malah ke-counter balik kan sama nih hero Jadi cuy hero ini simple ya Bisa narik musuh ke dalam ultimate-nya Ataupun ke dalam turret gitu kan Dan disituin pake skill 2-nya yang bisa nambahin shield-nya juga Dan otomatis pas lagi lawan Poveus Hero ini gak bisa kemana-mana Kalau udah masuk ke ultimate-nya ini cuy Kayak lingkarannya gitu kan Ya seenggaknya pas lu makin nih hero Yang gue harapin sih turret lu gak gampang ke-push cuy Sama si bapak-bapak ini Terus tips-nya main Min Sitar pas lawan Poveus Yaitu jangan terlalu upset cuy Pas lagi mau clear wave gitu ya Bener-bener main aman lah Atau lu bisa pancing dia ke turret Dan usahain pas jadi offliner Lu build tuh juga build item counter Poveus cuy Minimal beli Dominant Ice Atau si Halbert gitu ya di awal-awal permainan Pas-pas teamfake teorinya mirip Kayak pas main Esmeralda sih cuy Biasanya kan si bapak-bapak ini lompat-lompat gitu kan Ke hero temen lu Dan lu bisa cari deh bapak-bapak itu lompat kemana cuy Lu tinggal ulti deh Udah auto ke genking pasti cuy Ayo jalanjut hero ketiga ya Untuk nge-contr Poveus yang gue pilih Yaitu Uranus nih Hero yang punya durability atas tinggi ini Ternyata ampuh juga ya buat nangan Poveus di lane-nya cuy Karena dia cuma punya satu skill bling gitu kan Yang bisa kedeteksi sama Poveus Ya walaupun digetuk tetep gak berasa sih Buat hero satu ini cuy Malah si Poveus ini akan lebih banyak main pasif di turret ya Alias di bertahan Bisa kekandang juga sih Biasanya kan untuk hero-hero yang jadi makanannya Poveus ini kan siapa aja bisa dilawan ya Nah hero ini jadi salah satu terkecualikan ya menurut gue cuy Dan nanti semua kontra Poveus saat menggunakan Uranus Yaitu kebalikannya keminsitar tadi cuy Lu jangan main pasif ya Lu bisa nge-freeze lane dia bahkan cuy Ngekandangin dia sampe dituret-turet Deket base lah Sama minimal untuk bertahan di lane tuh Lu beli item-item penambah mana regen gitu cuy Untuk si Uranus ini Karena mana-nya lumayan boros ya Dan lebih worth it sih pake spell execute cuy Kalau lagi berhadapan sama si Poveus ini Pas fase teamfight lu lawan Poveus Lu bisa nahan damage-nya si Poveus ini cuy Untuk nge-sep temen-temen lu kan Karena durabilitasnya yang tinggi ya Dan bisa ngerigin lagi darahnya Didukung dari ultimate-nya gitu kan Lanjut hero keempat yang gue pilih Yuzhong ya The best hero offliner ini paling enak cuy Untuk ngadu mekanik lawan-lawan hero-hero tebel gitu lah Kayak Poveus ini Hero ini walaupun ada beberapa skill blingnya ya Yang bisa kedeteksi sama Poveus Tapi hero ini tetep worth it ya Untuk minimal nge-contest balik di lane cuy Dan hero ini didukung pasifnya Yang bisa ngerigen darahnya gitu kan Atau menyerap darahnya si Poveus ini cuy Terutama di early game ya Kalian harus bener-bener ngerasi Poveus banget sih Untuk mencegah efek snowball gitu cuy Tips mengkontar Poveus menggunakan Yuzhong sih Menurut gue simple ya Manfaatin item-item yang ngurangin shield-nya aja Kayak Dominion Ice Dan spell rekomendasi yang gue rekomendasiin Yaitu kalian boleh pake Vengeance ya Disini kalian juga bisa liat ya Ini videonya si Junior 4 Gaming ya Dimana Yuzhong dan Poveus ini bener-bener buy one cuy Dengan item kosong Dan siapa yang menang lo bisa liat sendiri deh Lanjut hero terakhir yang gue pake Gue pilih untuk mengkontar Poveus yaitu Sylvana nih cuy Hero yang sama-sama tipe Vector Match ini Jadi pilihan gue karena jadi lawan seimbang Poveus ya di lana cuy Dari segi dia punya shield dan base damage-nya Dari Sylvana ini udah sakit banget sih Dan simple sih cuy mainin nih hero Walaupun gak bisa sebar-bar kayak Dua hero sebelum yang gue bahas barusan ya Hero ini tetep bisa ngekontes balik si Poveus di lana cuy Percaya aja dah Dan tips mengkontar Poveus menggunakan Sylvana Yaitu kalian bisa nungguin momen saat Poveus ultimate aja sih Dan lo bisa pancing juga Poveus ini keturet ya Dan kalian bisa manfaatin ultimate-nya Sylvana ini Untuk mengkurung Poveus cuy Karena yang udah kita ketahuin ya Si Poveus ini gak punya skill kabur kan Dan lo bisa manfaatin juga kan Pake stun gitu dari skill satunya Disini kalian juga bisa liat ya Ini videonya dari Junior 4 Gaming juga Dimana Sylvana dan Poveus ini bener-bener buy one cuy Dengan item kosong lagi cuy Dan siapa yang menang lo bisa tonton sendiri deh So kalian bisa liat sendiri ya Hero-hero dengan basicnya doang Tanpa item siapa tuh yang menang cuy Dan analisa gue ternyata bener ya Tentang hero counter Poveus ini Semoga bermanfaat lah ya Untuk pejuang solo cuy Dan intinya sih Poveus ini akan lama pas ketemu hero-hero tipe log gitu cuy Jilainnya dan sama-sama punya durabilitas tinggi ya Oke deh cuy Gue udah nana sih pembahasan kali ini Semoga kalian suka ya Dan jangan lupa like, subscribe So thanks for watching and goodbye Sub indo by broth3rmax